Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Tetap semangat ya, kawan-kawan. Lepaskan semangatmu. Jangan menakendor atas berbagai ancaman dan teror ya. Ingat, semangat harus tetap dipelihara. Jangan sampai punah semangat ya. Kali ini, saya akan bahas nih ya. Stop, bayar pinjol sekarang juga. Jangan ditunda. Ini sudah gawat sekali. Simak videonya. Biar kalian sama-sama melihat. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman. Bertemu kembali dengan channel Youtube ini. Channel yang menguatkan mental kalian. Channel Youtube yang sama-sama kita kupas secara update ya. Terkini, apapun itu teror dari pinjaman online melalui para DC pinjolnya. Yang mana banyak sekali diterima ya oleh para nasabah yang gagal bayar. Kali ini, saya akan bahas stop bayar pinjol anda. Stop bayar, kawan. Kalian lihat nanti dampaknya seperti apa. Ketika kalian masih terus-menerus melakukan pembayaran. Nah, sebelum saya ulas, saya ingin kalian semua bantu support, bantu dukung channel Youtube ini untuk terus eksis. Untuk bisa sampai kepada teman-teman kalian lainnya dengan mudah caranya di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar anda mendapatkan notifikasi atau pemberitaan atas video terbaru. Yang saya upload setiap harinya ada tiga kali. Ada siang, ada sore, ada malam. Silahkan pantengin terus channel Youtube ini. Mudah-mudahan menjadi channel favorit buat kalian semua. Nah, kawan-kawan anda tidak cukup hanya menonton video-video yang anda tonton sebagai edukasi, sebagai penyemangat. Namun, anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sediakan di grup Facebook Paguyiban Mombasmi Pinjol. Nah, seperti ini. Sudah 65.000 orang tergabung. Dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Dan tentunya, ini adalah grup asli ya. 65.000. Hati-hati. Grup palsu banyak bertembaran. Yang mengatasnamakan grup Facebook PMP. Paguyiban Mombasmi Pinjol. Banyak sekali. Hati-hati. Hanya satu ya. Grup Facebook PMP itu hanya satu ya. Nah, kawan-kawan. Untuk link atau tautan bergabung ada di sini. Ya, silakan. Anda bergabung dan pastikan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Tidak menjawab satu saja pertanyaan. Mohon maaf. Tidak bisa gabung. Nah, anda ingin tergabung lebih dalam lagi di grup PMP melalui grup WA PMP. Ingin tergabung jadi member WA PMP mudah. Syaratnya, harus memiliki kaos PMP. Begini penampakannya. Ini seragam yang harus dimiliki oleh semua member PMP. Anda ingin bergabung, anda segera miliki kaosnya hubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor konsultasi. Ingat ucapan saya. Nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor konsultasi atau sharing ya. Ini admin saya. Nggak ngerti apa-apa. Anda WA untuk cari solusi di sharing dan sharing. Nggak ngerti ya. Yang pasti anda bisa diblokir nanti malah ya. Nah, kawan-kawan. Anda ya bilang bahwa kaos ini kaos yang anti-DC. DC datang, buru-buru pulang lihat kaos ini. Begitu ada DC, langsung dipakai. Banyak sih video-video seperti itu ya. Sasah saja selama itu memotivasi kalian semua. Dan anda yang sudah memesan kaos, walaupun kaosnya belum sampai di rumah anda, anda sudah boleh masuk ke grup WA tersebut. Ada saya di sana. Dan dipastikan ya, anda bisa sharing. Sharing, curhat. Silakan di grup tersebut. Tidak terjawab. Permasalahan anda terkait masalah pinjol. Silakan jawabri saya. Insya Allah saya akan jawab ya. Nah, teman-teman. Anda juga yang sudah tergabung di grup WA. Boleh mengikuti secara gratis ya. Kuotanya ini gratis hanya untuk member WA PMP. Silakan ya. Setiap hari Rabu, setiap pekannya. Ini banyak sekali peminatnya bahkan sampai tidak bisa masuk. Karena emang kuotanya terbatas ya. Nah, silakan. Kawan-kawan bisa saling sharing ya di sana. Nah, satu lagi nih. Stop rapuh, yutangguh, ojo kendor. Apa itu? Ini. Ini kaos motivasi yang luar biasa ya. Inden sampai inden ya. Nah, teman-teman semua. Silakan menghubungi nomor ini. Nah, ini nomor untuk membeli kaos motivasi. Tulis ya pesannya. Saya pesan kaos motivasi. Insya Allah. Langsung direspon admin. Satu lagi. Nah, ini nih. Bagi yang sudah tergabung di grup WA. Boleh memiliki ini. Nah, ya. Stop. Masuk. Dilarang. Masuk ya. Dan ini hanya untuk member WA PMP. Tidak diperkenankan untuk selain yang belum tergabung di grup WA PMP. Mohon maaf, tidak bisa ya. Untuk memesan stiker ini. Stiker ini digunakan untuk melakukan warning atau peringatan. Apabila ada yang mau masuk ya. Terlebih ini desek pinjol yang biasanya lonong masuk. Nah, Anda tempel di area tempat di mana mereka akan masuk. Misalnya di depan pintu gerbang. Ini anti hujan juga ya. Jadi, ketika ada desek mau masuk, pasti dia melihat. Nah, melihat stiker ini. Dilarang masuk. Stop masuk. Nah, artinya Anda bisa ya. Untuk menjuruhnya pergi. Ketika dia tetap masuk, Anda menjuruhnya pergi dan videokan. Visualkan. Videokan. Itu sudah menjadi alat bukti bagi Anda. Bahwa mereka sudah memaksa masuk. Padahal Anda sudah memperingatkan. Dilarang masuk. Nah, itu saja ya. Kawan-kawan, silakan. Dipesan ke nomor ini untuk stikernya. Tapi, harus menjadi anggota atau member PMP ya di grup WhatsApp dulu ya. Untuk umum tidak dijual. Nah, kawan-kawan, silakan. Sekarang simak videonya. Ya, luar biasa ya. Menyemangati kalian semua. Stop bayar pinjol sekarang juga. Jangan di skip. Biar tidak ada info yang tertinggal. Kita bacakan bareng-bareng ya. Kenapa harus stop bayar pinjol? Biar kalian melek. Biar kalian melihat. Nih. Kiriman dari teman kita. Selamat pagi. Mau nanya ini termasuk pengancaman. Tolong diloloskan. Ini pinjol ilegal. Pengirimnya dari 0899-56328. Sudah siap malu katanya. Ini dikirimkan KTP ya. Woy katanya. Anjing, gak ada otak bangsat. Bayar utang kamu yang sudah jatuh tempo di aplikasi duit nomplok. Nunggu semua data kamu dan keluarga kesebar. Bayar sekarang juga bangsat katanya. 20 menit lagi lewat dari itu. Lihat semua data kamu kusebar katanya. Kalimatnya udah gila. Gak ada lagi nada-nada yang menyejukkan. Semuanya kalimat-kalimat yang membuat kita makin membara. Dan makin menyala untuk gagal bayar serentak. Stop bayar kapan. Ini sudah arjen. Ini sudah darurat. Tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan teror-teror seperti ini. Kecuali anda stop bayar. Apalagi ini ilegal. Mereka terbatas lah. Ilegal ya. Gak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengancam. Mereka hanya bisa melakukan tebar-tebar teror seperti itu. Mereka tidak bisa melakukan langkah hukum kepada nasabahnya. Jadi mereka sudah mati kutu sebenarnya. Ketika kalian gagal bayar. Selesai. Perusahaannya gulung tikar ya. Perusahaannya yang ilegal itu bisa gulung tikar. Seketika dan cepat sekali. Ketika kalian kompak. Tidak melakukan pembayaran untuk pinjol ilegal ini ya. Nah. Lakukan kawan. Gak usah takut. Kita buat miskin ini. Desa-dese pinjol ilegal seperti ini. Yang barbar sekali ya. Kita buat dia gak bisa makan. Kita buat dia tidak berkutik. Kita buat dia tidak gajian. Tidak dapet insentif. Tidak dapet honor. Tidak dapet uang. Nah. Seperti itu. Ya. Itu lakukan. Kompak. Kalau kalian tidak kompak sulit. Siapa yang bisa memberantas kelakuan-kelakuan mereka seperti ini? Hanya anda. Siapa yang bisa menghancurkan perilaku-perilaku seperti ini? Hanya anda. Hanya dari kalian. Untuk kalian dan oleh kalian. Bisa menyelesaikannya. Kita tidak bisa lah ya. Capek lah kalau kita harus lapor ke OJK. OJK juga pasti. Ya. Ini ilegal. Silahkan. Laporkan ke polisi. Paling seperti itu jawabannya. Apalagi kalau anda lapor ke AV. Karena itu bukan kewenangan mereka. Ini ilegal. Pinjol ilegal. Ya. Tidak terdaftar dan tidak berizin OJK. Mereka pasti jawabannya seperti itu. Silahkan. Laporkan ke kepolisian dengan bukti-bukti yang anda miliki. Paling seperti itu. Ya sudah. Ngapain lagi? Anda harus lapor-lapor segala. Seperti itu. Buang tenaga. Buang energi. Buang-buang ongkos juga. Untuk menuju ke kantor polisi juga. Kan anda memelukkan ongkos. Bensin dan sebagainya ya. Nah. Pastikan. Anda stop bayar. Tidak usah dibayar. Gagal bayar. Itu adalah cara terbaik. Ini sudah sangat keterlaluan. Kalimat-kalimat yang mereka lontarkan. Mereka kirimkan. Sudah di luar. Dari seorang penagih. Penagih tentunya tidak seperti ini. Ini mengajak perang. Padahal sebenarnya kerugian ada di pihak mereka. Dengan cara penagih seperti ini. Tentunya mereka akan menuai gagal bayar. Lebih banyak lagi. Tentunya mereka akan menuai. Orang yang tidak akan pernah mau bayar. Siapa sih logikanya yang mau bayar? Sudah dicacimakit seperti ini. Dikata-katai kasar seperti ini. Basak binatang semuanya keluar. Siapa yang mau bayar? Hanya orang yang tidak waras dan tidak normal ya. Yang mau bayar pinjol ilegal. Yang sudah dikata-katai seperti ini. Dibikin kasar seperti ini. Saya pikir tidak normal dan tidak waras. Kalau anda masih tetap mau mencicil di pinjol ilegal ini ya. Sudah. Selesaikan dengan cara gagal bayar. Tidak usah dibayar. Kita sepakat bumi hanguskan para DC-DC yang biadam seperti ini dengan stop bayar. Tidak ada cara lain. Karena stop bayarmu lambat laun menggulung DC-DC seperti ini. Pinjol ilegal seperti ini. Kalau pinjol ilegalnya tutup. Bangkrut. Tentunya mereka sudah tidak ada. Sudah punah di negeri ini. Para penagih-penagih seperti ini. Sebenarnya mereka itu menjadi tumbal menurut saya. Tumbal dari para pengusaha dari pinjol-pinjol ilegal ini ya. Para investor-investornya ya. Mereka mau saja ya. Disuruh untuk bicara kasar. Anjing, babi, semuanya keluar gitu ya. Mau saja mereka dicuruh seperti itu. Padahal sebenarnya ya. Gaji nggak seberapa. Tapi mulutnya jadi kotor ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Semoga kalian semua faham dan mengerti. Bahwa seperti ini sudah layak kita gagal bayar. Nggak usah dibayar. Pastikan dana Anda lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan lain. Daripada harus bayar-bayar pinjol ilegal seperti ini. Ya. Nggak perlu dibayar. Sekali Anda bayar. Kebiasaan mereka akan terus-menerus ya. Dan pastinya mereka akan bertambah gila. Kalau Anda masih terus membayar. Karena mereka merasa. Apa yang mereka lakukan itu. Membuat Anda takut. Para nasabah takut. Dan itu akan kebiasaan. Dan terus-menerus akan dilakukan. Oleh penagi-penagi selanjutnya. Nah. Sebagai bukti bahwa kalian sudah paham. Saya mau feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham. Saya mengerti. Saya tidak takut. Anda tidak takut. Dengan ancaman, teror yang selama ini terjadi. Insya Allah. Karena Anda sudah memahami bahwa ini adalah semua resiko yang harus kalian terima. Saya paham. Saya mengerti. Saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman. Untuk subscribe channel Youtube. Jangan lupa. Jangan lupa. Pempe. Jangan lupa. Pempe. Jaya. 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 Alhamdulillah teman-teman. Ya. Sampai di akhir video. Seperti biasa. Saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Nah. Nanti kalian sudah melihat. Kalimatnya kasar sekali. Bahasanya semua bahasa binatang keluar semua. Tidak ada sedikit pun mencerminkan seorang penagih yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah. Cara yang terbaik adalah Anda stop bayar. Tidak usah dibayar. Apa ini ilegal ya? Dan ini menurut pengakuan ilegal. Tidak usah dibayar buat apa? Ilegal dibayar. Ilegal dibayar. Akan malah tambah menjadi-jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan penagihan seperti ini. Mereka akan tambah arogan. Mereka akan tambah ya menyasar korban-korban lainnya. Banyak korban-korban yang dulu bunuh diri stres. Akibat diancam oleh pola-pola penagihan seperti ini. Satu-satunya cara. Tidak usah dibayar. Gagal bayar. Itu adalah jalan terbaik. Dan cara paling mujarab, paling efektif untuk menghentikan dan membungkam kegiatan-kegiatan yang ilegal seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah. Sebelum saya mengakhiri video ini. Saya ingin doakan kalian semua. Yang saat ini sedang sakit. Terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan. Allah pulihkan kembali. Yang saat ini sedang berikhtiar bekerja. Semoga Allah luaskan rezeki kalian. Dimudahkan, dilancarkan, dan dijauhkan. Jauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin. Ya Rabbah. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Itu saja yang mau saya bawakan. Dan pastikan Anda tergabung di grup WA PMP ya. Untuk link Anda bergabung, saya sematkan di kolom komentar. Dan pastikan juga Anda melihat ya. Ada iklan berjalan warna merah. Nah, silakan. Kalian catat nomornya. Hubungi agar bisa bergabung dengan grup WA yang saya asuh. Grup WA 01, 02, 03 ofisial. Silakan ya. Nikmati berbagai macam benefit yang bisa kalian terima. Selama bergabung tersebut. Tadi saya sudah jelaskan di atas. Semoga menjadi keluarga besar PMP. Sama-sama kita guyub, kita rukun, silaturahmi. Dan saling memberikan solusi. Terima kasih. Saya pamit. Robana atina vidunyasana. Wafil akhiratiasana. Wa kainajabanar. Wa wawalohumwafik. Ilakwamittorik. Wabilahitopik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Berapu!